7 Creepypasta Paling Gak Masuk Akal Yang Aku Temukan Di Bulan Maret 2024 Yang Pertama, Dead Duck Seorang player Minecraft bernama Cleo sedang asik berbincang-bincang di Discord bersama teman-temannya. Saat itu, ia mendapati pesan berupa folder dari orang yang tidak dikenal di Discord-nya. Yang ternyata saat di-download, orang itu mengiriminya map Minecraft yang bertuliskan simbol-simbol aneh. Cleo mengecat balik orang yang mengirimi map-nya itu, namun tak ada jawaban sama sekali. Penasaran dengan hal itu, ia pun mencoba map Minecraft-nya dan memainkan Minecraft versi lama. Karena map tersebut adalah map versi lama. Saat spawn, ia berada di Bayom Taiga. Di sana, Cleo menemukan village dan memutuskan untuk berkeliling di village itu. Ia melihat-lihat sekitar dan semuanya tampak normal-normal saja. Setelah berkeliling, Cleo mengambil beberapa batu dan call untuk persediaannya. Dirasa cukup, ia kemudian keluar. Namun sesampainya di village, Cleo menyadari bahwa ada bercak-bercak merah yang terdapat di tanah serta lantai rumah villager. Di saat Cleo memasuki salah satu rumah, ada seorang villager yang seperti ketakutan di sudut rumahnya. Villager yang sadar akan keberadaan Cleo, kemudian berbalik dan memberi Cleo sebuah buku catatan. Tanpa pikir panjang, Cleo pun langsung membaca buku tersebut. Dan ternyata isi dari buku itu adalah tentang permintaan untuk menyelamatkan para villager dari teror seorang psikopat. Cleo pun kemudian berpamitan dengan villager itu, lalu bergegas pergi ke Bayom Badlands, tempat di mana psikopat itu berada. Di situ Cleo berkeliling dan mencari keberadaan sosok psikopat itu sampai malam hari. Di saat Cleo berada di atas bukit, ia melihat ada satu rumah misterius. Dan ketika di zoom, ternyata ada seseorang yang sedang menggotong mayat sapi ke dalam rumah tersebut. Dalam keadaan takut, ia pun mencoba masuk ke dalam rumah itu dan sesampainya di dalam, Cleo tidak melihat ada siapapun di sana. Cleo menghampiri sebuah chest, lalu membuka chest yang ada di situ. Di dalam chest tersebut, ia menemukan sebuah redstone torch. Dan sesaat ia mengambil torch itu, muncul sebuah item frame. Di situ ia berpikir, mungkin ini adalah sebuah puzzle. Yang di mana ia harus menempatkan redstone torchnya ke item frame. Ketika Cleo menaruh redstone torch di item frame, tiba-tiba lantai di situ menghilang dan membawanya ke sebuah ruangan rahasia. Seperti sebuah saluran pembuangan rahasia. Di saluran pembuangan rahasia itu, tiba-tiba saja itemnya berganti menjadi sebuah senter dan baterai. Dia mencoba-coba untuk menyalakan senter itu, dan saat senternya menyala, di situ ia melihat sesosok villager yang mati tergantung serta berdarah-darah. Di situ dia mencoba menjelajahi terowongan itu lebih dalam, dan menemukan beberapa sosok villager berdarah lagi seperti sebelumnya. Cleo melihat-lihat kembali dan menyadari bahwa tidak hanya ada sosok mayat villager, tetapi juga ada mayat menjelajah berwarna kuning di terowongan itu. Di situ Cleo seperti menemukan sebuah jalur yang mencurigakan. Ia mendekat ke jalur tersebut, dan ketika masuk ternyata ada seseorang yang seperti sedang memotong-motong sesuatu, atau mencincang-cincang sesuatu. Cleo yang penasaran mencoba mendekati sosok tersebut, tapi tiba-tiba ia menghilang sepersekian detik, kemudian muncul kembali. Cleo diseret masuk ke ruangan tersebut, dan sekarang dia berada di sebuah kurungan di samping sosok menyeramkan itu. Sosok itu menatap seram ke Cleo, lalu berkata, kamu selanjutnya. Cleo yang ketakutan itu, Reflect langsung mematikan PC-nya secara paksa sebelum psikopat itu membunuhnya. Semenjak kejadian itu, Cleo menjadi trauma bermain Minecraft, dan tak pernah membukanya lagi sampai saat ini. Yang kedua, If your rabbits grow, your world is cursed. Dua orang player bernama Johnny dan Bart sedang bermain Minecraft Survival bersama pada saat itu. Di situ terlihat kalau mereka sedang menggunakan tekstur pack yang lumayan creepy dan unik. Mereka memakai tekstur pack itu karena bertujuan untuk merayakan Halloween. Di tempat itu, mereka memiliki rumah bawah tanah yang berada di bawah patung tadi. Di situ Bart bilang kalau ia ingin membuat kandang hewan, yang entah untuk hewan apa. Setelah itu, Bart pun pergi menebang pohon. Sedangkan Johnny membuat farm di sekitar situ. Beberapa saat setelahnya, Bart bilang kalau ia menemukan seekor kelinci. Karena ingin merawat kelinci tersebut, jadi ia pun memasukkannya ke kandang. Namun saat didekati, anehnya kelinci itu tidak kabur. Bahkan ia tidak bergerak sama sekali. Yang dimana seharusnya kelinci akan diam jika player memegang wortel di tangannya. Bart yang tak tahu akan hal itu, malah mengira kalau itu adalah hal yang normal. Dan berpikir kalau kelinci-nya tidak lari karena kelinci itu senang mendapatkan kandang yang baru. Johnny mengira kalau ada hal yang janggal pada kelinci-nya. Setelahnya, Bart menemukan bunga dan the lion di dekat rumah. Lalu ia berpikir, mungkin kelinci itu akan memakan dan the lion-nya. Setelah itu, Bart memberi makan kelinci-nya dengan dan the lion. Dan benar saja, ternyata kelinci tersebut mau memakan dan the lion-nya. Tapi anehnya, tidak ada partikel love-love setelah kelinci itu diberi makan. Saat kelinci-nya ditinggal oleh Johnny yang sedang merapikan chest rumah dan Bart yang sedang menebang pohon, Johnny melihat kalau kelinci itu sudah menghilang dari kandangnya. Namun saat Johnny memanggil Bart untuk kembali ke rumah, kelinci-nya ada lagi. Di situ Johnny mengira kemungkinan tadi ia tidak melihat kelinci-nya karena hanya ngebak saja. Esok harinya, setelah mereka bangun di pagi hari, mereka melihat kalau kelinci-nya sudah berpindah posisi. Tak hanya itu, Johnny pun sadar kalau kelinci-nya berubah ukuran menjadi agak besar dari sebelumnya. Setelah beberapa jam, saat Johnny memanen beberapa wheat dan melihat kelinci-nya lagi, kelinci-nya sekarang sudah semakin besar. Johnny memberitahu hal itu pada Bart yang sedang mining, namun ia selalu saja mengira kalau kelinci-nya sedang senang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua melihat kelinci itu semakin bertumpu besar. Di situ mereka pun berdebat mengenai hal tersebut. Bart yang merasa selalu benar menyuruh Johnny untuk mengecek internet mengenai hal itu. Johnny pun mengecek Minecraft Wiki dan dikatakan kalau kelinci hanya tumbuh sekali, dari bayi hingga dewasa saja. Tidak tumbuh sampai berkali-kali hingga membesar. Ketika mereka melihat kelinci-nya lagi, kelinci itu sudah tumbuh besar setinggi daun pohon. Karena kelinci-nya sudah terlalu besar untuk kandang yang kecil, jadi mereka berniat mencari tempat untuk kelinci-nya yang sudah jadi besar itu. Saat mencari-cari, anehnya Johnny tiba-tiba merasa seperti ada yang tidak beres di rumahnya. Saat kembali ke rumah, ia kaget karena kelinci-nya sudah sebesar ukuran kandangnya dan kelinci itu melihat ke arah Johnny. Karena takut, Johnny bersembunyi di dalam rumah. Saat keluar, kelinci-nya sudah menghilang dengan kandang yang telah rusak dan meninggalkan beberapa daging domba. Johnny menyimpulkan kalau semua itu adalah ulah dari si kelinci raksasa yang telah memakan domba-domba di dekat kandangnya. Tapi Bart masih saja tidak percaya dengan perkataan Johnny dan malah menyalahkan Johnny terhadap semua kejadian yang telah terjadi. Ketika Bart sedang mencari kelinci-nya, tiba-tiba di chat muncul dead message kalau Bart telah dimakan oleh kelinci. Seketika Bart keluar meninggalkan permainan karena merasa sangat takut. Di malam hari, saat Johnny melihat-lihat sekitaran rumahnya, ia kemudian dikejar-kejar oleh kelinci itu. Lalu mati dimakan secara hidup-hidup. Yang ketiga, Persephone. Terdapat tiga orang player yang join ke server untuk bermain bersama. Karena budget Desi dan kedua temannya hanya cukup untuk membeli Minecraft Ori saja, jadi mereka memutuskan untuk membuat server ilegal gratisan yang bisa dibilang website server tersebut cukup mencurigakan. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya di website server tersebut terdapat sebuah virus yang menyebabkan mereka mengalami kejadian aneh sepanjang cerita ini. Di awal, mereka bertiga sedang menebang pohon kayu birch untuk memulai survival-nya. Setelah mengambil beberapa kayu, Desi pun kemudian membuat pickaxe kayu. Di saat Desi menekan tombol F5 di keyboard-nya, anehnya pickaxe yang dipegangnya itu terbalik ke arah belakang. Merasa itu adalah bug yang lucu, Desi pun memanggil kedua temannya untuk melihat hal konyol tersebut. Kemudian mengambil foto untuk kenangan mereka. Singkat cerita, hari pun sudah menjadi malam. Dan di situ, mereka bertiga sedang membuat rumah bersama untuk tempat berlindung. Ketika selesai membuat rumah dan ingin tidur, anehnya mereka malah tidak bisa tidur. Dan di situ ada tulisan, kamu tidak bisa tidur, karena ada hostile mob di sekitarmu. Kemudian Stetson meminta Desi untuk mengganti difficulty-nya ke peaceful. Namun saat Desi ingin mengganti difficulty-nya, ternyata difficulty-nya sudah dalam mode peaceful. Ia memberitahukan hal itu kepada temannya dan menyuruh mereka untuk mengecek keluar. Stetson berperasangka kemungkinan ada monster di goa di bawah rumah mereka. Dan mereka bertiga mencoba pergi ke sana. Saat masuk, Desi merasa takut dan menyuruh kedua temannya saja yang mengecek ke dalam. Stetson dan Son pun pergi mengecek ke goa itu. Ketika masuk semakin dalam, ternyata di sana terdapat sebuah ruangan mirip dungeon yang dipenuhi skeleton. Ketika Stetson dan Son membantai seluruh skeleton yang ada di situ, mereka menyadari ternyata ada sebuah singgah sana besar dengan bos skeleton yang berdiri di atasnya. Di saat mereka melihat sekeliling, tiba-tiba bos skeleton itu menyemburkan nafas racun pada mereka sampai akhirnya mereka mati dan mengeluarkan kilatan putih. Saat Stetson dan Son respawn, mereka bercerita ke Desi bahwa ketika mereka mati, muncul kilatan putih di layarnya. Karena penasaran, Desi pun pergi dari rumah untuk mengecek bos skeleton itu. Sesampainya di tempat bos skeleton itu, ia perlahan mendekat dan langsung mati diserang oleh bos skeleton itu dan muncul kilatan putih juga. Kemudian Desi bercerita juga kepada kedua temannya saat ia respawn di rumah. Setelahnya, Desi bergegas pergi mengecek kembali ke markas skeleton itu, namun bos skeleton itu menghilang dan sudah tidak ada singgah sananya. Desi melihat dan memeriksa sekeliling, namun bos skeleton itu benar-benar sudah tidak ada. Karena tak menemukannya di cave, jadi Desi mencoba berkeliling di sekitar hutan untuk mencari bos skeleton itu. Namun dia tiba-tiba bertemu dengan skeleton merah besar dengan damage yang gak masuk akal. Kemungkinan itu adalah bos skeletonnya. Saat Desi respawn, anehnya dia tidak berada di rumah, melainkan ada di hutan tempat dia tadi terbunuh. Dan anehnya, semua itemnya juga menghilang. Padahal ia sudah menyalakan keep inventory. Desi pun kembali ke rumahnya di pagi hari dan disitu ia melihat kalau drop item miliknya ada di dalam rumah. Dan teksturnya sudah berubah menjadi berdarah-darah. Ketika ingin diambil, semua item Desi tiba-tiba menghilang. Disitu Desi merasa keheranan dan ia juga menemukan sign bertuliskan Persephone Curse. Entah apa maksudnya. Kemudian Desi menanyakan keberadaan kedua temannya melalui chat. Disitu Stetson berkata bahwa dirinya sedang ada di luar rumah. Namun disitu nama Stetson berubah menjadi aneh. Nge-glitch gak beraturan. Desi yang heran mencoba bertanya perihal nama Stetson yang berubah menjadi aneh. Namun Stetson bilang kalau di layarnya namanya normal-normal saja. Setelah itu, jendela rumah mereka tiba-tiba tertutup dengan kapel stone. Seperti ada seseorang yang sengaja menutupnya. Desi yang ketakutan mencoba keluar dari rumahnya. Lalu tiba-tiba saja mereka semua terdiskonek dari server dan akun mereka bertiga terbenet selama 7 tahun karena terdeteksi menggunakan server ilegal berbahaya. Yang keempat Never Build Wall of Obsidian Seorang player Minecraft bernama Kaiden diajak oleh temannya yaitu Devon untuk bermain Minecraft bersama-sama. Di awal terlihat kalau Devon sudah menyiapkan sebuah kejutan di mana ia memperlihatkan tembok obsidian yang lumayan besar. Di dalam tembok obsidiannya ternyata ada rumah yang Devon buat di situ. Mungkin supaya rumahnya aman dari ledakan creeper. Di situ mereka pun mengobrol-ngobrol tentang kehidupan di dunia nyata mereka. Karena Devon membutuhkan banyak XP untuk mengenchant itemnya jadi ia pun pergi mining. Setelah itu Kaiden pun mencoba mereview isi di dalam rumahnya Devon. Ketika Devon pulang ke rumah ia merasa aneh karena banyak barang-barang di rumahnya yang menghilang. Leder yang hilang di tembok dan hilangnya crafting table yang ada di halaman rumah serta belakang rumah. Tapi ia berperasangka mungkin ia hanya lupa belum meletakannya saja. Setelah itu Devon memberitahu cara mendapatkan obsidian sebanyak itu adalah dengan pergi ke neder. Mendapatkan banyak lava lalu meletakkannya di overworld dan menuangkan air di atasnya. Dengan melihat tutorial YouTube ia berhasil membuat tembok obsidian itu. Esok harinya Kaiden menyadari kalau ada satu blok obsidian yang menghilang di atas tembok besar. Devon pun merasa heran seingatnya ia tak pernah melewatkan satu pun blok obsidiannya saat membuat tembok besar itu. Mereka mencoba naik ke atas tembok untuk menambal obsidian yang hilang namun sesampainya di atas mereka malah dikejutkan dengan tambahan dua blok obsidian yang menghilang. Di saat mereka mengambil obsidian dan kembali ke tembok anehnya obsidian yang hilang semakin bertambah banyak. Setelahnya Devon bilang kalau ia melihat ada benda hitam di dekat pohon yang tidak dilihat oleh Kaiden. mereka mencoba pergi ke pohon yang dimaksud oleh Devon tapi tidak ada apapun di sana. Karena ingin mencari lebih lanjut mereka memutuskan untuk berpencar satu sama lain. Setelah lama mencari sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Tapi di suatu waktu Kaiden melihat sesuatu. Sekilas ia seperti melihat ada sesuatu di atasnya. Melihat hal itu ia pun segera menceritakannya ke Devon. Setelah itu ia melihat penampakan itu lagi. Tapi saat dicek ke atas pohon tidak ada apa-apa. Ketika Kaiden dan Devon kembali ke rumah mereka dikejutkan dengan wall obsidian yang telah menghilang semua dan sudah tergantikan dengan barrier block. Untungnya mereka masih mengingat lokasi pintu masuknya sehingga mereka bisa masuk ke dalam rumah. Di situ Devon sangat kesal karena sudah kehilangan hasil kerja kerasnya sampai-sampai ia ingin melakukan pengembalian dana ke Microsoft. Setelahnya Devon seperti melihat sosok creepy yang mengawasi mereka dari atas langit. Takut akan hal itu mereka pun mencoba untuk tidur. Namun saat mereka mencoba tidur mereka malah terteleport keluar rumah. Tak percaya dengan apa yang terjadi mereka pun mencoba untuk tidur lagi. Namun hasilnya tetap sama. Ketika Kaiden dan Devon mengecek kandang domba mereka para dombanya sudah tidak ada. Yang ternyata domba mereka ada di belakang rumah. Tapi tiba-tiba para domba tersebut masuk ke dalam tembok. Di situ Devon mulai merasakan ada sesuatu yang gak beres. Lalu tiba-tiba saja Devon ditarik sangat cepat ke dalam tembok. Devon bilang kalau ia terjebak di suatu ruangan obsidian dan tidak bisa keluar dari sana. Setelah itu ia pun tiba-tiba keluar dari walk-nya. Ketika Kaiden ingin melewati pintu yang tadi ia masuki anehnya ia tidak bisa keluar karena pintunya sudah berubah menjadi barrier block. Untungnya Kaiden berinisiatif untuk keluar dengan cara menggali dari bawah tanah. Tapi sayangnya ia tidak bisa keluar melewati tangga tersebut membuatnya terus terjebak di dalam sana. Ia pun melihat-lihat sekitar atap rumahnya lalu melihat ke atas. Yang kelima If you hear zombie sound but nothing is there Di awal ada seorang player bernama Benny yang sedang merekod gameplay Minecraft-nya. Di situ ia mendengar ada suara zombie di walk-nya. Namun anehnya zombie tersebut tidak ada. Benny mencoba mencari zombie-nya ke bawah tanah tapi tetap tidak ada. Beberapa saat kemudian saat Benny mencoba untuk tidur di kasur suara-suara zombie itu telah menghilang. Namun setelah beberapa menit berlalu suara tersebut muncul kembali. Di situ Benny terus berjalan mencari suara zombie itu sampai ke dalam tembok. Setelahnya ia malah bertemu dengan para wolf yang sedang dan sepertinya tidak ada tanda-tanda wolf yang menyerang para zombie. Dari situ kemudian ia berjalan lagi dan mengecek sekeliling rumahnya. Ketika berada di atap rumah Benny mendengar suara zombie lagi. Ia mencari zombie itu kemana-mana namun tetap tidak menemukannya. Benny berpikir mungkin saja para zombie-nya terkena bug invisible. Tapi tidak mungkin juga karena tidak ada zombie yang menyerangnya. karena Benny bingung dengan apa yang terjadi jadi ia pun memutuskan untuk menginvit temannya yaitu Kamotim. Tapi setelah di-invit temannya belum juga datang. Lalu ia malah melihat kalau ada makhluk seperti hewan aneh berwarna gelap yang tiba-tiba hilang saat didekati. Beberapa saat setelahnya Benny melihat lagi hewan aneh itu sudah berada di balkon rumahnya. dan menghilang kembali saat didekati. Saat dicek ke atas pun ternyata tidak ada apa-apa. Ketika berada di tebing Benny melihat ada hewan aneh itu lagi sedang berada di kandang dombanya dan menatap tajam ke arah Benny. Saat menghadang ke bawah hewan aneh itu telah hilang dan domba-domba Benny telah mati. Setelah beberapa waktu akhirnya kamotim masuk ke dalam wall-nya. Ketika mereka sedang berbincang di chat suara zombie itu muncul kembali. Tapi anehnya kamotim tidak bisa mendengar suara zombie tersebut. Benny pun menceritakan kejadian sebelumnya yang ia alami. Namun kamotim merasa cerita tersebut terlalu bohong. Lalu ia meninggalkan permainan karena merasa diprank oleh Benny. Di malam hari Benny sadar kalau tanamannya ada yang rusak. Kemungkinan hewan aneh itulah yang memakannya. Saat Benny melihat ke atas tebing ternyata hewan aneh itu ada di sana. Lalu hewan itu seperti bergerak dari tempatnya. Sontak Benny terkejut akan hal itu dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Saat Benny baru saja bangun dari tidurnya langitnya bukan menjadi terang tapi malah menjadi semakin gelap. Ketika ia pergi ke bawah rumahnya hewan aneh itu sudah berada di lorong goa. Benny menyadari kalau hewan tersebut ada banyak. Mereka mulai mengejar Benny lalu menyerangnya sampai Minecraft-nya error. yang ke-6 Heretical Sack ada seorang player Minecraft yang spawn di sebuah village namun village itu sangatlah aneh tidak ada tanaman apapun dan juga tidak ada villager di sana. Levin mencoba mengecek-ngecek village tersebut dan memeriksa beberapa bagian village setelah mengecek keadaan village Levin menemukan adanya beberapa pohon yang daunnya setengah menghilang ia merasa sepertinya ada yang error dengan wall namun ia tetap melanjutkan permainannya dengan mengambil kayu lalu pergi main ke dalam cave di dalam cave ia menemukan adanya dua jalan yang berbeda Levin memilih ke kiri dan ternyata ia menemukan adanya mineshaft dengan sebuah dungeon di seberang di dungeon itu ia menemukan chest yang isinya item-item yang dipenuhi dengan bercak darah namun Levin tak menghiraukannya dan tetap mengambil item tersebut karena disitu Levin menganggap mungkin itu hanya error sementara di wall merasa bosan Levin memutuskan untuk menyudahi kegiatan miningnya dengan menggali jalan ke permukaan saat sampai di atas tak disangka ia melihat tanda salib besar di kejauhan merasa heran dengan hal itu ia mencoba mendekatinya dan ternyata di tengah salib tersebut ada sebuah sign berisikan koordinat yang mengarahkannya ke suatu tempat misterius Levin yang merasa aneh dengan hal itu memutuskan untuk membuat world baru namun entah kenapa sepertinya ia malah spawn di tempat yang sama seperti world sebelumnya yaitu di village tak berpenghuni dia melihat-lihat village itu lagi dan benar saja ia berada persis di lokasi yang sama seperti world sebelumnya ia seperti dipaksa untuk bermain di world tersebut beberapa menit setelahnya Levin sudah memiliki rumah dan beberapa tools levin levin pergi ke village lagi dan ia menemukan sumur yang dapat mengarahkannya sampai ke bawah tanah namun di bawah situ anehnya ia menemukan sebuah stronghold dengan simbol mantra-mantra aneh yang mengelilingi torch serta mantra aneh di area dinding disitu ia juga menemukan noda merah yang seperti darah di lantai stronghold ia berkeliling di stronghold itu dan menemukan banyak sekali torch dan mantra-mantra yang aneh setelah berjelajah lumayan lama di tempat itu ia berhasil menemukan ruangan portal namun Levin tidak mempedulikan portal di endnya karena ia lebih tertarik untuk melihat-lihat mantra aneh tersebut keluar dari ruangan portal Levin menemukan adanya blok dengan bentuk atau tekstur yang sangat aneh setelahnya ia juga menemukan beberapa noda darah yang mengarahkannya ke sebuah ruangan disitu Levin iseng menempatkan kasurnya lalu tidur disitu Levin kaget dengan apa yang barusan dilihatnya ia merasa ketakutan kemudian segera pergi ke bawah dibawah situ ia menemukan sebuah mayat menyeramkan yang berdiri dan membentuk sebuah salib dengan simbol mantra aneh di bawahnya tiba-tiba saja muncul api di semua sudut ruangan yang kelihatannya seperti ruangannya sedang menyala lalu mayat yang berdiri tadi berubah wujud menjadi sosok entity yang sangat seram setelahnya entity itu memanggil petir-petir merah dan berteriak seperti menjampi-jampi sebuah mantra dan tiba-tiba saja tempat itu meledak dan menghancurkan segalanya tak tahu apa yang terjadi levin mencoba respawn namun anehnya ia malah berada di lava di bawah portal dengan entity yang seperti lagi menjampi-jampi sebuah mantra aneh yang ketujuh if you see this stick around terdapat dua orang player minecraft bernama noel dan brad yang melihat sesuatu berwarna hitam bergerak dari atas bukit disana noel dan brad mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lihat karena mereka belum tahu pasti apa yang sedang dilihatnya saat berada di shelter mereka berdua selalu merasa seperti diawasi oleh makhluk yang tak mereka ketahui itu mencoba untuk waspada jadi mereka membuat tempat bersembunyi serta ruangan lainnya untuk akses jalan keluar singkat cerita noel berkeliling di hutan dan menebang beberapa pohon sampai sore tiba esok harinya noel kembali menebang pohon karena mereka masih kekurangan stok kayu beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja noel melihat ada blok konkret hitam berada di depan pintu keluar belakang rumahnya melihat hal itu noel pun memberitahukannya ke brad lalu brad pun datang ke tkp disitu mereka berbincang mengenai blok yang tiba-tiba muncul tersebut lalu mereka pun menyimpulkan kalau pasti ada orang lain di world mereka yang mengikuti mereka sedari mereka ada di village setelah berbincang-bincang mereka pun kembali ke rumah pada malam hari di saat ingin tidur anehnya muncul teks yang mengatakan kamu tidak bisa tidur ada monster di dekatmu merasa jengkel karena tidak bisa tidur mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi mainin saja setelah noel selesai mainin dan keluar dari pintu belakang sekilas ia melihat ada golem berwarna hitam dengan mata yang putih noel memberanikan diri untuk mencarinya namun tidak ada hasil noel pun kembali ke rumah namun ia malah melihat golem hitam itu sedang mengintai dari atas kaca rumahnya disitu noel mengecat temannya namun tak ada jawaban saat dicek ternyata temannya sedang AFK di dalam goa setelah beberapa saat akhirnya Brad kembali dari AFKnya lalu noel segera menceritakan kejadian horror yang dialaminya mendengar cerita itu Brad pun inisiatif membakar iron dan menjadikannya sebagai pedang mengira kalau hanya pedang tidaklah cukup jadi mereka pun membuat shield untuk pertahanan diri beberapa saat kemudian golem hitam itu muncul di hadapan mereka lalu turun ke bawah dan memunculkan beberapa blok hitam kemudian pergi menghilang setelah kejadian itu mereka pun langsung keluar lewat pintu belakang untuk mencari golem tersebut tapi lagi-lagi mereka tidak berhasil menemukannya ketika mereka balik ke shelter ternyata tempat itu sudah dipenuhi dengan black concrete powder karena merasa takut mereka berdua pun pergi dari shelter namun saat di perjalanan mereka tidak sengaja terpisah satu sama lain di chat Brad bilang kalau ia sudah tertangkap dan tidak bisa bergerak saat dilihat ternyata Brad sudah terbaring lemas dengan kepalanya yang sudah copot merasa keadaan sudah tidak aman lagi jadi Noel dan Brad pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi permainan Minecraftnya oke guys jadi itulah dia 7 creepypasta Minecraft yang ada di video kali ini kalau kalian suka sama tipe video creepypasta Minecraft kayak gini jangan lupa like sebanyak-banyaknya komen sebanyak-banyaknya share sebanyak-banyaknya guys sampai 1 juta like 1 juta komen 1 juta share guys oke ya jadi udah itu aja dan thank you bye-bye